Halo, gimana kabarnya? Yuk, kita jalan-jalan di Wancai ya, mbak ya. Lagi naik teng-teng hari ini. Jadi ini dari Wancai mau ke arah sentral ya, ke kantor saya yang sentral. Ini tombol kangen buat yang ada di Indonesia. Waduh, tombol kangen buat yang ada di Indonesia yang pernah naik teng-teng ya. Jadi ini area Wancai. Jadi hiburan aja ya, nggak ada yang perlu informasi baru. Sebenernya banyak yang telpon masuk, tapi terpaksa saya nggak bisa ngangkat karena masih jalan-jalan. Dan, oke, bagi yang ada di Indonesia ini, saya tunjukkan mantan-mantan TKW Hongkong yang pernah main ke Hongkong pasti ingat jalan ini. Ya, kebanyakan dari kalian akan tahu imigrasi Hongkong. Waduh, imigrasi Hongkong buat kalian yang pernah buat KTP di Hongkong ya. Jadi pastinya semua orang pernah di sini. Secara langsung dan tidak langsung pasti semua pernah datang ke imigrasi Wancai untuk buat KTP ya. Dan, mesti ingat bahwa KTP Hongkong pertama kali buat para TKW adalah gratis. jadi ini suasananya. Sebagai penghibur aja buat yang kangen Hongkong ya, ini ada di Wancai dan di Wancai sini murah-murah ya. Toko-toko elektronik itu biasanya kayak komputer, kayak HP. Di daerah Wancai ini ada tempat elektronik di mana semuanya ada HP rusak atau kamera rusak, laptop rusak itu bisa diperbaiki. Dan harganya lebih miring ya. Iya. Kalau dibanding dengan Sam Suipo, pastinya murahan Sam Suipo ya. Pastinya murahan Sam Suipo. Jadi, ini perjalanannya. Nah, depan ini adalah imigrasi ya mbak ya. Ini pemberhentian imigrasi ya. Habis ini. Jadi, depan penyeberangan itu adalah imigrasi ya. Pemberhentian imigrasi. Jadi, buat mbaknya, nah, di sini. Di sinilah pemberhentiannya untuk imigrasi. Jadi, mbaknya bisa ke sana. Langsung ke sini. Nah, ke sana itu imigrasinya ya. Nah, ini imigrasinya. Kalau mau ke imigrasi, turun ke sini. Terus nyerberang. Terus naik eskalator. Dan naiknya ke sana. Jadi, ini adalah mancai. Kalau di atas sana itu dekatnya imigrasi. Banyak-banyak sekali restoran-restoran mahal. Nah, di area mancai ini mendekati Admirati ya mbak ya. Admirati adalah pusat MTR. di mana perpindahan antara ke South Horizon, ke Thunma Line. Juga bisa dari Thunma Line. Juga bisa ke ke Taiwan. Langsung ke Lowu. Lowu ya. Jadi, langsung ke Cina. Jadi, dari Admirati ini bisa tembus langsung ke Cina. Tapi, ini mancai. Kedepannya lagi. Kedepannya lagi Admirati. Setelah Admirati adalah sentral. Nah, sentral itu tempatnya boleh. Jadi, ini area sentral itu area ini gulang-gulang-gulang-gulang-gulang-gulang. gulang-gulang-gulang tempat hiburan Tok. Gulang-gulang-gulang-gulang-gulang-gulang-gulang. Nah, saya pernah bekerja di situ. Kebetulan saya pernah bekerja di situlah. Ini stadiumnya. Bukan stadium ya. Ini cuma lapangan biasa w URL. Ini bisa disaksikan voilà. bisa disaksikan ya betapa raminya Hongkong masih ya di hari biasa ya. Kalau hari biasa itu kebanyakan adalah orang-orang lokal. dimana orang lokal akan main kemana-mana selain bekerja juga ini mulai restoran yang mahal-mahal jujur saya cuman lewat saja saya belum pernah masuk karena sekali duduk minimal 500 waduh 500 di Indonesia iya pernah 100 juta lho mbak benar gak? jadi pemandangan yang sangat indah sekali nah di sini sebenarnya ada kantor polisi manca kalau naik tank-tank ini setelah imigrasi 1, 2, 3 cam itu adalah kantor polisi jadi kalian bisa sampai di kantor polisi dengerin sendiri lho lho mba ini ini adalah gereja gereja tua bukan gereja tua ya gerejo amba yuni nora oke jadi ini pemandangannya sebentar ya jadi sama kalian si denganya tau kantor polisi mancah jadi kebanyakan kalau kalian kehilangan paspor kalian itu harus laporan ke kantor polisi mbak nah kantor polisi ini saya sendiri tidak tahu bahkan sebenarnya di mana-mana itu ada kantor polisi cuma di pusat kantor polisi kadang-kadang kalau amba ada masalah itu di sini mbak nah ini di pemberhentian tank-tank yang ini jadi diingat-ingat ya pemberhentian tank-tank yang ini jadi pemberhentian ini ya mbak ya diingat-ingat bangunannya ya di sini nih berhenti di sini terus nyebrang tangganya ini masuk ke sana nah anak-anak itu adalah kantor polisinya jadi nyebrang tangga ini nyebrang tangga ini terus ke kantor polisinya ke sana gak bisa kelihatan ya jadi nyebrang di sana adalah kantor polisi mancah di mana kadang-kadang kalau saudara-saudara kita ada yang ketangkep atau kasus biasanya ditaruh di imigrasi mancah jadi kalau kalian menanyakan imigrasi mancah di mana jadi turunnya di arsel street arsenal street jadi naik tank-tank naik turun di arsenal street jadi terus nah ini mulai gedung-gedung pencakar langit yang ada di sentral ya ini mbak ya yang bu biasanya buat film-film itu bener gak? kalian maksudnya tau tau wah gadung pencakar langit di hongkong wah kameranya gurek ya oke ya paling seneng ya oke jadi disini nah gedung sini di gedung sebelah sini ini adalah banyak kedutaan ya ini kedutaan taiwan kedutaan korea betul kedutaan korea disebelah sini kedutaan taiwan am I pencerem 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 si ya petuncil atau pencerem pencerem 2 Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini tempat perkotaannya Terima kasih telah menonton! Hmm white Terima kasih telah menonton! Pusat Pembelanjaan Di daerah sentral ini Jadi ingat ya Lampu merah jangan nyebrang Kalau tidak ingin terkena pasal Sebenarnya kan gak ada Kereta ataupun gak ada mobil ya Mbak Tapi saya sendiri Sering menghimbau kalian Lampu merah jangan nyebrang Dan ini konsekuensinya Kalau sampai nyebrang Iya kenamanya apes Tidak ada dalam kalender Jadi sewaktu-waktu nyebrang Tiba-tiba ada polisi kan berabe Mbak Sebenarnya ada kesempatan untuk Belayu Tapi karena saya tidak punya nyali Sekali lagi bukan tidak punya nyali Karena saya tidak ingin menyalahkan peraturan yang ada Jadi apa salahnya sih Menaatin peraturan Cuma sebentar kok Daripada kita kehilangan uang Ya bener ya Pera Nah Tas kayaknya ini Mbak Regannya gak karu-karuan Tas ini ini regannya gak karu-karuan Dan saya cuma bisa menyuting Menyuting saja Tanpa bisa membeli Hanya bisa melihat Tanpa bisa membeli Jadi disini adalah Barang-barang mewah Ini adalah Pusat Barang-barang mewah ya Pusat barang-barang mewah Dan Kalau naik ke atas sana adalah Kebanyakan dari Club Club malam Tempatnya Mas bule-bule itu Jadi kalau mbaknya yang sering ke Wanca itu Pasti tahu Atau rumahnya yang ada di Wanca Ada di Sentral Kalau di Admirati Pastinya kalian tahu Tempat-tempat tersebut gitu Jadi Tempatnya sangat indah Dan Ini kalau hari Minggu Nah Sekali lagi saya belum menginfokan ya Kalau Sentral ini adalah Areanya anak Filipin mbak Sentral ini adalah Areanya anak Filipin Dimana anak Filipin Kebanyakan disini Jadi disini adalah Pusat pembelanjaannya anak Filipin Kalau Cosway B itu tempatnya anak Indonesia Kalau disini Pusatnya anak Filipin Nah Bisa dilihat disini Jadi Orang-orang sangat rapi di sini ya mbak ya Sebelum Sebelum Nyebrang mereka pasti Lihat dulu lampunya merah atau hijau Gak ditronjol ya Jadi Oke Ternyata 15 menit Saya membawa anda jalan-jalan Lihat kan Nah ini anak Filipin yang Mengirim-ngirim sesuatu Memberikan kartu nama Dia takut karena ada kamera Karena sekali lagi Kalau sampai ada kamera Dan terbukti Kalian tidak boleh Intinya tidak boleh ya Jualan atau dagangan itu Gak boleh di jalan Jadi Nah ini Pusat Pusatnya anak Filipin Di sini mbak Namanya Worldwide Jadi yang sering datang ke sini Pasti tahu Yang pernah Yang datang ke sentral ya Maksud saya Yang punya Teman-teman anak Filipin Nah Di sini nih Pusatnya 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 anak Filipin Oke kita lanjut ke Masa mis Ini job Pusatnya anak Filipin Di sini Di mana Mereka Berjualan Paketan Jadi kalau hari Minggu Di sini nih full mbak Nanti saya akan mencoba Untuk Ambil video pada hari Minggu Baik di sentral Apapun di tim sacoy Atau dimanapun Jadi Nah Kalau sudah sampai sini Itu dekat sekali Sama kantor saya Yang ada di Sentral Nah ini Kantor saya Yang ada di sentral ya Dari exit bay Worldwide Terus lurus Halo Jadi nih Di sini Makaninnya Nyanak Filipin Semua adalah Punya Nyanak Filipin Pokoknya Lihatkan Sepanduk-sepanduknya Juga atas Atas ulisan Bahasa Filipin Pamasko Handok Hendok Lahat Angbagai Nah ini Ini adalah kantor saya Yang ada di sentral Oke Cari Bandung Nah Bandung Lantai 2 ya Terima kasih Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua mahluk bahagia Amin Terima kasih telah menonton